Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan tentang hasil belajar peserta didik sampel saja kelas 8 yang melakukan praktikum hukum arsimides yang diaplikasikan pada telur dan mereka melakukannya di rumah karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 Karawang juga masih dalam zona merah kita membuat kegiatan belajar di rumah ini menjadi menarik salah satunya dengan mengadakan praktikum sederhana di rumah baik saya mulai judul praktikumnya adalah maaf judul praktikumnya adalah hukum arsimides diaplikasikan pada telur tujuan praktikumnya adalah untuk membuktikan peristiwa tenggelam melayang dan mengampungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut dan data setelah landasan teori hukum arsimides menyatakan sebagai berikut sebuah benda yang tercilup sebagian atau seluruhnya ke dalam jat cair yang akan mengalami gaya ke atas yang sama besarnya dengan berat jat cair yang dipindahkannya sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan misalnya gaya ke atas menurut hubung arsimides ditulis dalam persamaan F A sama dengan Rho V G F A sama dengan gaya tekan ke atas atau newton V sama dengan volume benda yang tercelup meter kubik satuannya Rho adalah masa jenis jat cair satuannya kilogram per meter kubik G adalah gravitasi kecepatan gravitasi satuannya newton per kilogram alat dan bahan yang digunakan karena kita berada di rumah belajarannya otomatis alat-alat yang digunakan sangat sederhana yaitu gelas, sendok, dan tisu bahannya telur, air, dan garam prosedur kerja siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan gelas diberi air jangan sampai penuh agar pada saat praktikum memasukkan telur tidak tumpah airnya tidak tumpah dan dialasi dengan tisu pertama-tama telur dimasukkan dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam kemudian amati yang terjadi setelah itu dalam gelas dimasukkan satu sendok garam dan aduk perlahan-lahan sampai merata amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut masukkan lagi satu sendok garam selanjutnya dan aduk secara penahan-lahan sampai merata amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut lakukanlah seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur sesuai yang kita perlukan dan inginkan catat hasil pengamatan kemudian setelah praktikum selesaikan bersihkan ratikan alat dan bahan sisa praktikum tersebut ini hasil percobaan yang dilakukan oleh Rahmah Uda kelas 8G hanya sampel saja dari lima kelas yang saya ajar kita simak bersama Assalamualaikum perkenalkan nama saya Rahmah Uda kelas 8G saya mau eksperimen telur mengampung melayang dan menggelar seandainya tiga putih air telur sendok garam tiga atau tiga gelas air terisi air dan kita saya mau eksperimen yang pertama telur dimasukkan ke dalam air ini dan apa yang terjadi tidak terjadi salah sekali terus yang kedua kita eksperimen menambahkan garam sebanyak lalu kita aduk lalu kita masukkan telurnya ke dalam dan apa yang terjadi mengapung terus yang ketiga kita masukkan garam secukupnya dan setiapnya lalu lalu aduk lalu kita masukkan dan akan menjadi melayang sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh itu adalah tahapan kerjanya dan ini adalah proses penjelasan yang dia lakukan terhadap kegiatan praktikum yang dilakukannya Assalamualaikum ini penjelasannya pertama telur yang terkena masa jenis telur telur lebih besar dari masa jenis air yang kedua telur yang mengaku menarutkan banyak garam ke air menyebabkan masa jenis air lebih besar daripada masa jenis telur yang ketiga telur yang melayang penyebab penambahan pas menjadikan masa jenis air sama dengan masa jenis tersebut sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum teman-teman yang perkenalkan nama saya Dempara Drismariza saya dari kelas 8G saya akan bereksperiment dengan sebuah telur telur ini akan saya eksperimentkan dengan sebuah air jika telur ini itu dimasukkan ke air apakah dia akan tergelam mengampung jika melayang jadi caranya gimana untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah 3 buah telur beberapa menit sebelumnya ya aku bijak telurmu sebentar ya Terus tiga buah gelas kaca Terus kita butuh sebuah air Juga garam Caranya gimana? Ayo ikut dengan saya Oke teman-teman bisa kita lihat Disini sudah ada tiga gelas Dan ini akan saya kasih Yaitu air minimal Atau maksimal itu Tiga per empat dari Gelasnya ini ya teman-teman Oke teman-teman sudah bisa kita Kita lihat disini sudah ada Tiga buah gelas Yang ada airnya ya teman-teman Lalu kita juga butuh Yang namanya tiga buah telur Yang kita tadi siapkan ya teman-teman Dan akan kita masukkan Salah satunya ke dalam gelas Oke teman-teman Kita akan masukkan ke dalam gelas Dia tenggelam Jiri-jirinya apa itu tenggelam Jadi si telurnya itu Sampai ke bawah Yaitu sampai dasarnya si gelas ini ya teman-teman Oke teman-teman Seperti saya bicarakan tadi Ini sudah ada garam Yang sudah saya Masukkan ke dalam Masukkan ke dalam gelas kecil Dan akan kita masukkan ke dalam Dua gelas yang Belum kita masukkan telur ya teman-teman Ini kita masukkan si garamnya Dan kita aduk-aduk Sampai rata Dan ini akan menjadi melayang Atau mengambang ya teman-teman Oke teman-teman Bisa kita lihat disini Sudah ada telur yang kita pegang Dan ini akan kita masukkan Ke dalam air garam Yang sudah kita larukan tadi Dan apa yang akan terjadi Apakah melayang Atau mengambung ya teman-teman Tiga dua satu Wuh Wuh Dia mengambung ya teman-teman Bisa kita lihat Tidak bisa disangka Ini telurnya bisa mengambung Seperti ini Ciri-cirinya itu Dia tidak menyentuh alas Pada si gelasnya ini Juga si telurnya ini itu Mengambang juga Terkena si permukaan airnya Dan hanya ada satu Gelas terakhir Yang belum kita uji coba Dan akan kita masukkan Garam Yang pas aja ya Jangan terlalu banyak-banyak Oke teman-teman Bisa kita lihat Ini adalah telur terakhir Dan akan kita masukkan Wuh Dia melayang teman-teman Bisa kita lihat Ya ciri-cirinya itu Telurnya tidak menyentuh si alas Juga tidak menyentuh Permukaan air pada gelas Tentu si alas Juga tidak menyentuh Permukaan air pada gelas Oke teman-teman Sudah dipastikan Kalian pasti bertanya-tanya Ini kok bisa seperti ini Jadi Pada telur Itu sudah dipastikan Masanya lebih berat Daripada air Jadi Ini kalau dimasukkan Begitu saja Telur akan tenggelam Di dalam air Juga Bisa kita lihat Ini kan kita pakai garam Ya teman-teman Maka garam itu membuat Masa pada air Itu menjadi lebih berat Daripada telur Oke teman-teman Segitu saja video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya demikian Hasil percobaan Yang dilakukan oleh Sample Dua siswa Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati